Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke sop kembali lagi dengan saya Rizal dari channel Belajar Gadget Belajar dulu baru main gadget Pada video kali ini gue bakalan ngejelasin tentang 7 trik unik whatsapp episode pertama Kalau misalkan video ini banyak yang suka mungkin bakalan ada episode selanjutnya Oke gak perlu basah-basih lagi langsung saja kita masuk pada trik yang pertama Oh iya sebagian besar trik ini gue bakalan memakai aplikasi koko whatsapp ya Sebuah aplikasi mode whatsapp yang punya banyak keunggulan daripada whatsapp yang biasanya Cara menginstallnya pun serius gampang banget Yang pertama kalian download dulu koko whatsappnya pada link yang udah gue cantumkan di deskripsi video ini Yang tentunya juga gratis Abis itu kalian install Setelah itu kalian backup dulu chat kalian pada whatsapp yang lama Karena gak mau kan history chat kalian hilang semuanya Dan setelah itu login ke nomor whatsapp kalian via koko whatsapp ini Dan selesai Oke gue bakalan jelasin trik-trik menarik pada koko whatsapp ini Pada trik yang pertama yaitu mengganti tema dan tampilan whatsapp Pada trik pertama ini pada koko whatsapp kalian bisa mengganti tema dari whatsapp kalian Banyak tema yang udah disediakan dari koko whatsappnya sendiri Ada beberapa tema yang menurut gue keren dan ada juga tema yang kurang cocok sama gue Cara mengganti temanya gampang banget Yang pertama pas setelah selesai kalian install koko whatsapp ini Klik tombol tambah pada bagian sini Nah kalian tinggal pilih tema yang menurut kalian keren dan kalian suka Terus upri deh Gampang kan Saat ini tema yang disediakan koko whatsapp masih terbatas Karena masih terbilang baru juga Mungkin pada update selanjutnya bakalan disediain lebih banyak lagi temanya Jika lo gak ada tema yang kalian suka kita lanjut pada trik yang kedua Yaitu mengkostum tema sendiri Nah disini bagian favorit gue Karena kita bisa mengkostum beberapa elemen pada whatsapp ini Sesuai dengan keinginan kita Caranya yaitu Kalian klik tombol tambah disini Abis itu klik gambar kayak pen ini Nah kalian bakalan masuk ke kolom editingnya Terdapat dua kolom yang disediakan Yaitu ada kolom beranda Dan ada kolom percakapan Kita mulai dari kolom beranda dulu Pada bagian pertama yaitu bagian wallpaper disini Kalian bisa mengganti wallpaper dari whatsapp kalian Dengan foto yang kalian inginkan Gak cuma foto kalian juga bisa menggunakan warna doang Bahkan tak cuma foto kalian juga bisa menggunakan gambar bergerak Dan bahkan juga bisa video Dan juga warna setiap elemennya juga bisa kalian ganti Dan kalau misalkan kalian ragu bagian dari setiap elemennya Kalian bisa menekan tombol i disini Untuk mengetahui area mana yang ingin dirubah warnanya Dan yang spesialnya disini yaitu Mode storynya kalian bisa ganti menjadi gabung dengan chat Jadi keliatan lebih keren dan beda dari whatsapp pada umumnya Jika lah udah selesai ngedit-ngedit Kalian bisa preview hasilnya terlebih dahulu Sebelum kalian terapkan Sama seperti bagian beranda tadi Di bagian chat juga bisa kalian kostum warna dan wallpaper Setiap elemennya sesuka hati kalian Dan setelah selesai Tinggal save doang deh Bahkan kalian juga bisa menambahkan tema yang udah kalian bikin Dan kalau misalkan ntar mau dipake atau diganti-ganti Tinggal di save dan dibikin nama setiap tema yang udah kalian bikin tersebut Kalau kalian kreatif Bakalan bisa menciptakan tema yang keren dan juga enak di mata Oh iya ada catatan ya Satu hal yang menurut gue rada gue kurang suka Yaitu bagian wallpaper di storynya ini gak bisa diganti Jadi kalau memakai warna selain warna kuning Bakalan beda sendiri Walaupun gak terlalu mengganggu Lanjut pada trik yang ketiga Yaitu mengganti tampilan saat panggilan masuk Jika lo biasanya panggilan telepon masuk biasa aja Dan kayak gitu-gitu mulu Di Coco Whatsapp ini kalian bisa mengganti tampilannya Tapi untuk saat ini Coco Whatsapp belum menyediakan opsi untuk mengkostum tampilan panggilan telepon sendiri Moga aja update selanjutnya bakalan disediakan ya Untuk tampilan panggilan disini menurut gue ada sebagian yang gue suka Dan ada juga yang kurang cocok sama gue Caranya yaitu klik tombol tambah disini Abis itu pilih bagian telepon pelangi ini Dan kalian bisa pilih deh tampilan panggilan telepon sesuai yang kalian suka Lalu tinggal di apply aja Lanjut pada trik yang keempat Yaitu kalian bisa ubah Whatsapp kalian ke mode offline Tanpa mesti matiin jaringan internet kalian Jika kalian gak pengen diganggu oleh chat di WA Atau grup Whatsapp yang terlalu berisik Dan biar gak dianggap sombong juga Karena chat WA nya masuk Tapi kalian gak mau bales chat Kalian bisa menggunakan fitur ini Icon pesawat di bagian atas ini Dengan ini kalian bisa melihat-lihat Whatsapp tanpa ada chat masuk Atau keadaan offline Meskipun internet kalian menyala Lanjut pada trik yang kelima Yaitu anti-delete message Dan anti-delete status Nah sering kalian saat lagi Whatsappan Dan ada chat yang lupa kita bales dari orang spesial Dan bikin dia bete Dan ending-endingnya menarik pesannya lagi Yang belum sempat kita baca Dan gue sering banget ngalamin hal seperti itu Pada koko Whatsapp ini Kalian gak perlu lagi pake aplikasi tambahan seperti WAMR lagi Karena sudah langsung tersedia fitur anti-delete message Pada koko Whatsappnya langsung Jadi jika lo chat dari orang lain itu dihapusnya Di hp kita bakalan tetap bisa kita baca Begitupun dengan story Meskipun udah di-delete Tetap bakalan ada di story kita Caranya gampang banget Yaitu kalian tinggal masuk ke bagian koko setting seperti ini Terus pilih bagian privacy and security Dan centang bagian anti-delete status dan anti-delete message Dan kalian gak bakalan lagi melihat tulisan pesan ini ditarik Lanjut pada trik yang ke-6 Yaitu efek dan stiker saat video call Jujur menurut gue ini tuh berguna banget buat cewek Yang lagi dekil Yang lagi belum sempat make up Dan ada video call Dengan menggunakan koko Whatsapp ini Muka kalian bakalan terlihat kinclong dan bersih Selain itu Kalian bisa menambahkan efek-efek stiker layaknya di IG dan Snapchat Saat melakukan video call Dan tentunya Whatsapp temen kalian juga bisa melihatnya Meskipun menggunakan Whatsapp yang biasa Dan lanjut pada trik yang terakhir Yaitu fitur lainnya Sebenarnya masih banyak fitur-fitur kecil yang keren disini Seperti bisa membatasi panggilan yang masuk di Whatsapp pengaturan ini Menyembunyikan tulisan typing Dan juga mengirim story di atas 30 detik dengan catatan Yang bisa melihat cuma sesama pengguna koko Whatsapp doang Nah itu dia 7 trik Whatsapp episode pertama Buat kalian yang tertarik Silahkan cobain aja langsung aplikasi koko Whatsappnya Linknya udah gue taruh di deskripsi di bawah ya Like jika kalian suka dengan video ini Dislike aja kalau gak suka Dan share ke teman-teman kalian Kalau dirasa video ini bermanfaat Saya Rizal dari channel Bajar Gadget pamit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati